Halo 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 terima kasih buat kalian semua yang sudah mengklik video ini Jumpa lagi dengan gue Danker Speak Speaking AP AJ Oke welcome to my channel Kali ini gue mau speaking Lionel Messi Karena lo tau sendiri kan ini berita tentang Lionel Messi itu Muncul setiap saat everywhere lah di internet ya kan Ya hampir boleh dikatakan viral lah Ya gue meskipun gak pernah dibayarin cikilan kredit motor gue Sama gak pernah dibayarin kontrakan gue sama Lionel Messi Yaudah lah oke lah karena lo pemain idola gue Lo gue omongin Lionel Messi Wedeh mantep gak tuh Sekarang gini men Bicara Lionel Messi pengen pindah tuh isunya tuh santar udah dari awal musim Ya kan awal musim Waktu itu dia minta Neymar datang ke Barcelona ke Nukam Cuma apa yang terjadi ya kan Bukan datangin Neymar malah datangin Griezmann ya kan Berarti kan ngajakin berantem Eric Abidal ya kan Sama Messi ya kan disitu tuh Messi udah mulai males-malesan tuh ya kan Bukannya hape-hape kan karena dia tahu untuk memenangi gelar Liga Champion Karena waktu itu kan lawan Liverpool Doi udah ini udah ngerasain pahitnya ya kan Menang di kandang 3-0 di Liverpool Di bantai Wah itu sakit-sakitnya tuh disini men Makanya dia tahu Cara memenangi gelar Liga Champion Ya kan dia cuma butuh Neymar doang ya kan Kenapa yang datangin Griezmann ya kan Wah udah lah Lupakan itu Jangan ngomongin Barcelona Seperti judul gue di video ini Udah lah ngomongin Messi di PSG aja Yoi kalo misalnya Messi di PSG Ya gue bilang dari ini Cocok banget men Karena karakter mainnya tuh Latin Ya kan udah gitu juga disana ada Rekan senegaranya kan Bangsa kayak Di Maria Terus Icardi sama Paredes Nah itu lumayan deh tuh Jadi lu gak usah pindah ke Inggris ya kan Berisik Berisik Inggris berisik Gue tahu Lu takut kalo misalnya Messi Main di Liga Inggris Taruh lah Messi main di Manchester City ya kan Reunion lagi sama Guardiola Ya otomatis dong Bakalan jadi juara Liga Inggris ya kan Manchester City Terus Apa kabar United dan Chelsea Udah gitu Si Chelsea juga berisik juga tuh Siapa Roman Abramovic Mentang-mentang bos minyak ya kan Gue sih berani aja Bayarin Lionel Messi Gajinya Lionel Messi Ya gue tau lu punya duit Tapi kan Bicara duit nih ya Oh gila Sebagai seorang Lionel Messi Gak sih lo Dia tuh Masih haus gelar Gue tau banget Sama Lionel Messi Meskipun dia gak pernah main Ngopi-ngopi ke rumah gue ya kan Iya Enggak men Jadi Lionel Messi tuh punya hidup Gak macem-macem Dia gak pernah ada isu Dia deket sama wanita lain Gak pernah Kecuali dia deket sama keluarganya Dia sendiri ya Kan dia lo tau sendiri Dia juga Istrinya juga teman kecilnya dia Ya kan Gak Model Bukan model Bukan cape-cape Kan ya lo tau sendiri Teman kecilnya Messi tuh istrinya Udah dia punya hidup Ya biasa aja ya kan Mungkin Lo tau diri kan Bayarannya dia di Barcelona Pemain dengan Gaji paling tinggi di dunia Sekalian nafas aja Wah 50 ribu Wah 100 ribu 150 ribu Wah gile Sekalian nafas doang tuh Halo Lagunya apa kabar Ngos-ngosan Boro-boro Dapet segitu ya gak Oke lah Balik lagi ke PSG nih Ya gue sih Harapan gue sih Misalnya Messi join nih Gabung di Paris Saint-Germain Ya Menarik aja Karena kan tuh Liga Perancis tuh Isunya juga apa ya Maaf-maaf nih Ya biasa aja Gak kenceng kayak Liga Inggris Gak Gitu juga Dia bisa ya kan Fokus di Piala Dunia lagi ya kan Karena kan dia main sama Di Maria Sama Icardi Ya mudah-mudahan aja Di Timnas Argentina Dia dipanggil lagi Tapi Ngomong-ngomong Argentina ya Gue sempet kecewa juga tuh men Di Piala Dunia tahun 2014 Doi kalah Di final kan Luang Jerman kan Oke lah Nangis tuh Si Messi tuh kan Oke terus dia Tahun 2018 Dia sempet Ngundurin diri kan Dari Timnas Argentina Gak main lagi Eh tapi Dia dapet ancaman kan Mau di ini Ya biasa Dapet ancaman Dapet teror lah Mau dibunuh kan Kalau misalnya dia gak Jual Piala Dunia ya kan Wah nger Serem juga tuh Supporter Argentina tuh kan Terus akhirnya dia Main lagi kan tuh Argentina tuh Waktu itu tuh Hampir itu tuh sama Nasibnya kayak Itali sama Belanda ya kan Gak lolos Piala Dunia Tahun 2018 Berhubung Messi main lagi Wah Lolos lah Messi Cuma ya sayang Di pergelaran Piala Dunia kemarin Messi cuma sampe Berdelapan final Kalah sama Perancis ya Ya Gak apa-apa Tapi dia masih Bagus kok Dia masih berkeinginan untuk Memenangkan Argentina Ya kan Untuk meraih Piala Dunia Tuh gue salutin sama dia tuh Ya kan Gue sih Sama Messi sih Ini aja ya Optimist thinking aja sama dia Soalnya Gila men Itu pemain Dia emang Diciptain untuk ini Jadi juara Berhubung emang Ya namanya juara kan Ya nasib-nasiban ya kan Ada yang pemain bagus Tapi gak pernah Dapet Piala ya kan Ya gak tau Tapi kan Messi emang Usahanya emang ada gitu Kayak di Barcelona Dia kan tau sendiri Tiap hampir Ini deh Masuk ke Perempat final Liga Champion Di semipinal Ya kan Maksudnya emang udah usahanya gitu Cuma kan Dia kan dia tau kan Ada apa nih Di Barcelona Waktu-waktu itu Aduh ngomong Barcelona lagi Udah lah udah basi lah Males gue ngomongin Barcelona Mendingan gue ngomongin Messi Kedepannya aja ya kan Kalau gue fokusnya Buat Messi sih Satu Menangin Liga Champion lagi Sama juarin Piala Dunia Udah Tim yang tepat Yaudah lo datang lagi ke PSG Karena lo bisa main sama Di Maria Ya kan Dan juga lo bisa main lagi sama Icardi Gatau udah nanti kalau PSG Mau Merkut main Argentina lagi ya kan Bagus juga ya kan Buat PSG Buat Messi ya kan Buat untuk Pergelaran Piala Dunia Di Tahun berikutnya ini Yaudah lah Sepertinya itu aja dari gue Ya kan Terima kasih ya Buat kalian semuanya Yang sudah Nonton video ini Jangan lupa Ya kan Kalau misalnya lo suka Sama channel gue Jangan lupa carin Di subscribe aja Oke Bicanda bro Jangan terlalu serius-serius Oke Gue Mr. Danker Sorry Gue Danker Danker speak Speakin api aja Pamit undur diri Bye-bye Sampai jumpa